Yap, ada es di segala penjuru, sejauh mata memandang. Hamparan putih menutupi pintu masuk buah, tempat kamu dan sekelompok penghuni tinggal. Semua orang mengelilingi api unggun sambil mencoba menghangatkan tubuh dan menceritakan berapa banyak salju yang mereka lihat tempoh hari. Yang lain bermain kucing-kucingan, melempar ranting, apapun yang dilakukan orang untuk seru-seruan 300 ribu tahun yang lalu. Kamu salah satu homo sapiens paling awal yang ada di bumi. Ada juga yang tidur atau sekedar mengistirahatkan mata. Di sekeliling gua, kamu hanya bisa mendengar gemuruh perut seperti hewan liar yang mengintai. Kamu mengintip keluar mulut gua dan melihat badai telah berlalu. Waktunya mengambil alat dan pergi berkelompok. Di hutan belantara, kamu menemukan beri yang tertutup salju, tumbuhan yang mungkin bisa dimakan, tapi itu tidak cukup untuk memberi makan kelompokmu. Ini zaman es dan tidak ada banyak tumbuhan. Salah satu temanmu menemukan jejak kaki besar di salju. Perburuan dimulai. Kamu tidak tahu apa itu, tapi itu seharusnya cukup untuk makan semua orang selama beberapa hari. Saat kamu semakin masuk ke hutan yang tertutup salju, kamu mendengar geraman di belakangmu. Kamu berharap itu perutmu, tapi kamu melihat ke belakang dan... ...pingsan. Zaman es adalah zaman saat lapisan besar es menutupi segalanya, mengubah bumi secara permanen. Zaman ini menjadi sebagian penyebab meningkat dan menurunnya permukaan laut, juga tata letak benua saat ini. Bayangkan lapisan es tebal yang membentang di Kanada, Skandinavia, Rusia, dan bahkan Amerika Selatan sekarang. Itu menyebabkan permukaan laut berubah drastis dan suhu di seluruh dunia merosot tajam. Dan zaman es bukan hanya sekali loh ya. Ada banyak. Para ilmuwan berkata ada lima zaman es besar sepanjang sejarah yang berlangsung selama jutaan tahun. Kita pun sedang hidup di salah satunya sekarang. Tenang, jangan panik. Bukan berarti kita akan tidur di samping api unggun untuk menghangatkan tubuh setelah keluar seharian mencari mamut berbulu. Dan tidak, tidak akan ada badai es geologis besar yang membekukan semuanya. Zaman es memiliki masa lebih hangat yang datang dan pergi yang bertahan selama puluhan ribu tahun. Faktanya, miliaran tahun lalu bumi adalah bola salju raksasa tanpa kehidupan. Dan matahari pada saat itu juga hanyalah bola api kecil yang mengemaskan, panasnya tidak cukup untuk melelehkan es itu. Tapi seiring matahari semakin besar dan panas, es bumi perlahan meleleh, menyisakan bola hijau dan biru yang kita tempati sekarang. Kita hidup di zaman es keempat yang telah berlangsung selama 2,6 juta tahun terakhir dan masih tetap berlangsung. Ada beberapa hewan yang berkembang di zaman es terbaru ini seperti paus dan hiu. Hewan-hewan ini sudah berabad-abad ada di puncak rantai makanan. Di bawah mereka ada anjing laut, jenis-jenis ikan tertentu, berang-berang, sampai ke pelangton bungil. Di permukaan dingin, mamalia harus memiliki bulu tebal dan kasar untuk tetap hangat. Mamot kuno, badak, dan bison dikenal memiliki bulu tebal dan mereka keren. Mereka hewan herbivora yang memakan semak kecil serta rumput apapun yang bisa mereka temukan. Tapi beberapa tahun lalu, suhu mulai meningkat dan sebagian besar hewan ini menjadi punah. Hewan yang bertahan, berevolusi menjadi gajah, kudanil, dan badak yang kita lihat sekarang. Kamu sadar dan menemukan dirimu berhadapan dengan makhluk yang mirip Bobcat. Tapi dia jauh lebih besar dan lebih berbulu. Itu adalah Smilodon, versi besar dari kucing bergigit tajam dengan wajah bengis. Ukurannya hampir sama dengan singa jantan dan punya dua taring depan yang membuatku berpikir dua kali sebelum keluar dari gua. Mereka kelihatan menyeramkan, tapi menurut para ilmuwan gigitan mereka tidak sekuat harimau atau singa sekarang. Yang membuat mereka tangguh adalah kaki depan besar mereka, yang digunakan untuk bergulat dengan siapapun yang membuat mereka marah. Saat berkelompok, mereka bahkan bisa melumpuhkan mamut. Bagaimanapun, kamu tentu tidak mau bangun di samping kucing ini. Dia menantapmu siap untuk menerkap. Tapi kamu dan teman-temanmu tetap tenang dan mundur teratur. Kamu dapat ide untuk melempar batu agar perhatiannya teralihkan. Lalu, kabur. Sekarang ini manusia hampir mustahil mengalahkan kecepatan lari singa atau harimau. Tapi manusia zaman dulu jauh lebih bugar. Begitu terlepas dari bahaya, semua orang lanjut mencari makanan. Hari mulai gelap, tapi kamu belum menemukan apapun untuk dibawa ke gua. Tiba-tiba kamu mencium bau sesuatu terbakar. Di kejauhan, kamu melihat asap tipis mengapul. Permukiman lain, kamu dan teman-temanmu saling menatap dan mendekati asap itu dengan hati-hati. Homo sapiens pertama ada sekitar 200 ribu atau 300 ribu tahun lalu. Tapi sejarah manusia tidak muncul tiba-tiba. 7 juta tahun lalu, beberapa dari kita memutuskan menyerah. Kita meninggalkan leluhur simpansek kita di hutan dan mulai melakukan aktivitas sendiri. Dan itu tidak terjadi sekali saja. Jutaan tahun berikutnya ada sekitar 20 spesies manusia berbeda. Beberapa adalah leluhur kita, beberapa yang lain merupakan ranting dari cabang yang berbeda. Ada yang kecil dan ada juga yang lebih baik dalam beradaptasi dengan cuaca panas atau dingin. Tak lama kemudian, kamu melihat sekelompok Neanderthal memasak daging sambil mengasah peralatan mereka. Neanderthal adalah makhluk pertama yang bermigrasi ke Eropa. Para ilmuwan percaya, mereka ada antara 40 ribu sampai 400 ribu tahun lalu. Mereka menempati semua area antara Eropa dan Asia saat Homo sapiens, yaitu kita, masih berada di Afrika. Kamu memasuki perkemahan mereka dan langsung melihat perbedaan. Mereka kekar dan terlihat agak berbeda. Tapi ada juga beberapa kesamaan seperti gigi rata untuk mengunyah dan menggerogoti, juga tengkorak besar untuk otak besar mereka. Mereka bahkan memakai baju sepertimu. Menurut arkeolog, mereka tinggal di naungan dan membuat peralatan dari batu, kayu, dan tulang. Mereka menyambutmu dan mengajakmu berkeliling. Kini kamu resmi bertemu spesies manusia lain. Mereka mengajakmu ke dalam gua dan menunjukkan beberapa lukisan gua mereka. Mereka adalah seniman pertama pada masanya. Banyak galeri mereka masih ada sampai sekarang, seperti yang ada di gua di Spanyol. Kamu tahu gaya mereka, lukisan rusa minimalis dan cetakan tangan besar. Mereka juga mencoba membuat perhiasan seperti kalung dari cakar elang dan taring hewan. Mereka juga mungkin yang pertama memanfaatkan kekuatan api. Entah mereka menemukannya saat petir menyambar pohon, atau saat salah satu dari mereka menjatuhkan batu ke atas batu lain sehingga menimbulkan percikan. Kita tidak tahu. Tapi mereka bisa menyalakan dan menggunakan api untuk menghangatkan tubuh, memasak makanan, melihat dalam gelap, dan melindungi diri. Setelah berkeliling, kamu duduk-duduk di dekat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Mereka bahkan menawarimu baju tambahan untuk perjalanan pulang, mantel bulu mamut yang kasar dan tebal. Andai kalian bisa mengobrol, itu pasti luar biasa. Tapi hari sudah semakin gelap dan kamu harus kembali ke kelompokmu. Kamu berpamitan dan berterima kasih kepada mereka karena telah mengajarimu menggambar rusa dan karena telah memberi makanan. Zaman S penting untuk perkembangan Homo sapiens modern. Karena cuaca dingin ekstrim dan kondisi kejam lain, mereka harus beradaptasi untuk bertahan hidup, berpikir sangat cerdas dan inovatif. Mereka mengembangkan alat canggih dan bahkan menggunakan jarum tulang untuk menjahit pakaian hangat. Mereka mungkin yang pertama mengadakan acara peragaan busana. Saat iklim mulai memanas, mereka mengembangkan teknik bertani untuk bertahan hidup dan sebagian besar bermukim di dekat air seperti sungai atau danau, sementara yang lain memilih bermukim di dekat pantai dan laut. Mereka, maksudku kita, bahkan yang pertama mendomestikasi hewan. Lalu, beberapa ratus ribu tahun kemudian, disinilah kita. Bagaimana perasaanmu kalau nggak sengaja bertemu kerabatmu yang hidup sekitar 9.000 tahun lalu? Itulah yang terjadi pada Adrian Target, seorang pensiunan guru sejarah dari Somerset, Inggris. Dia melihat wajah tidak asing di halaman depan beberapa surat kabar. Itu adalah foto pria yang dijuluki Cheddar Man. Kedengarannya aneh bukan? Oke, lanjut. Kerangkanya ditemukan pada tahun 1903 di Cheddar George, dekat Somerset. Oh, jadi itu asal-usul namanya. Para ilmuwan menggunakan DNA-nya sebagai model untuk membuat potret salah satu manusia tertua yang ditemukan di Inggris, yang hidup pada zaman Mesolitikum. Analisis awal DNA Cheddar Man mengungkap bahwa ia mewakili masyarakat pemburu dan peramu di Eropa Barat. Pertahun-tahun kemudian, menggunakan teknologi baru, ilmuwan berhasil membuktikan dia memiliki rambut coklat gelap atau hitam, kulit gelap, dan mata biru cerah. Pada tahun 1997, para peneliti menganalisis materi genetik yang diambil dari rongga salah satu gigi geraham Cheddar Man dan membandingkannya dengan sampel dari penduduk setempat yang keluarganya diketahui telah tinggal di wilayah Cheddar selama berabad-abad. Hasil tes menunjukkan bahwa Adrian adalah keturunan langsung dari Cheddar Man. Gennya diturunkan dari ibu ke anak perempuannya selama 300 generasi. Satu-satunya perbedaan yang terlihat jelas antara keduanya adalah warna kulitnya. Seiring migrasi manusia ke utara dari teriknya matahari Afrika ribuan tahun lalu, kulit mereka menjadi lebih terang untuk bisa menyerap lebih banyak sinar matahari dan vitamin D. Tapi proses ini nggak terjadi dalam sekejap. Jadi, kulit Cheddar Man jauh lebih gelap daripada keturunannya yang lahir di bawah sinar matahari Inggris yang dingin. Adrian Target mengaku nggak tahu harus bagaimana menanggapi hasil tes tersebut. Tapi dia nggak terkejut karena dia mengenali bentuk hidung dan mata biru cerah di wajah nenek moyangnya. Namanya tercatat dalam buku rekor dunia Guinness sebagai keturunan terjauh yang berhasil dilacak dengan DNA. Mempelajari Cheddar Man juga mengungkap beberapa bukti baru mengenai kapan dan bagaimana kegiatan bercocok tanam mulai dilakukan di Kepulauan Inggris. Para peneliti menyimpulkan bahwa pria itu bagian dari kelompok keluarga yang terdiri dari sekitar 30 orang. Sepertinya mereka datang setelah mamut berbulu punah, tapi sebelum bercocok tanam menjadi hal lazim di daerah tersebut. Silsilah keluarga tertua yang berhasil dilacak sebelum kasus Adrian Target berasal dari 5.200 tahun lalu dan ini lebih tua dari kota Roma. Silsilah Margakang dari Tiongkok mencakup lebih dari 80 generasi. Silsilah ini meliputi lebih dari 2 juta orang dan salah satunya adalah sang filsuf terkenal, Confucius. Silsilah ini juga masih menjadi silsilah keluarga terpanjang yang paling akurat. Pernah bertanya-tanya berapa jumlah nenek moyang yang kamu punya? Ayo kita hitung. Oke, pertama 2 orang tua, 2 pasang kakek dan nenek, 4 pasang kakek dan nenek buyut. Ya, kalau terus dikalikan 2 dan mundur hingga 10 generasi, maka akan diperoleh 1204 nenek moyang. Kedengarannya cukup banyak, tapi 10 generasi belum terlalu banyak jika dibandingkan dengan ribuan tahun sejarah manusia. Sekitar 20 generasi atau 400 tahun lalu, masing-masing dari kita semestinya punya sekitar 1 juta nenek moyang dan 800 tahun lalu, 1 triliun nenek moyang. Secara teori, berarti ada ratusan triliun manusia yang mana hampir mustahil karena nggak pernah ada sebanyak itu orang di bumi. Bayangkan ada seorang pria yang hidup sekitar 1.000 tahun lalu. Putrinya adalah nenek buyut ke-33 dari ibumu dan putranya adalah kakek buyut ke-33 dari ayahmu. Ini berarti dia berada di 2 cabang silsilah keluargamu, baik dari pihak ibu maupun ayah. Kebanyakan orang yang hidup pada masa itu akan muncul dalam silsilah keluarga kita nggak hanya 2 kali, tapi ribuan kali. Saat itu hanya ada sekitar 200 juta manusia di bumi. Itu berarti masing-masing dari mereka akan muncul 5.000 kali dalam silsilah keluarga kita yang hidup saat ini. Tapi hidup nggak mengikuti perhitungan matematika. Karena beberapa orang di masa lalu nggak memiliki anak, dan ada juga yang memiliki banyak anak, yang berarti mereka muncul dalam silsilah banyak perang. Steve Olson, penulis buku Mapping Human History, menggunakan bantuan ahli statistik, ilmuwan komputer, dan superkomputer untuk menghitung seberapa terhubungnya silsilah keluarga umat manusia. Kalau kembali ke masa 2.000 hingga 5.000 tahun lalu, kamu akan bertemu seseorang yang bisa menyebut semua orang yang hidup saat ini sebagai keturunannya. Perjalanan sedikit lebih jauh ke masa lalu, katakanlah 5.000 hingga 7.000 tahun lalu, akan membuat semua orang yang hidup saat ini bertemu dengan nenek moyang mereka, yang merupakan orang yang sama. Hal ini mendukung teori bahwa silsilah keluarga kita bukanlah piramida terbalik yang terus melebar tanpa henti, melainkan berbentuk wajik, dimulai dari diri kita sendiri, lalu setelah beberapa generasi, silsilah keluarga kita akan semakin melebar. Kemudian, pada suatu titik, silsilah itu mulai menyempit hingga hanya tersisa beberapa nenek moyang atau bahkan satu orang saja. Orang ini mungkin hidup beberapa ribu tahun lalu, pada masa pemerintahan Tutankamun, atau mungkin pada zaman kemasan Yunani kuno. Dia nggak melakukan sesuatu yang luar biasa, dan nggak pernah tahu, kelak akan menjadi nenek moyang dari hampir 8 miliar orang yang hidup di planet kita saat ini. Jadi, lain kali jika berkunjung ke pameran seni Mesir kuno dari masa pembangunan piramida, ingatlah bahwa setiap hieroglif dan perhiasan yang ada di sana dibuat oleh salah satu nenek moyangmu, dan mumi di tengah-tengah aula itu, kemungkinan besar juga nenek moyangmu. Rata-rata, sebagian besar dari kita bisa melacak nenek moyang kita dengan akurasi yang tinggi hingga ke tahun 1600-an. Kalau kamu memutuskan untuk membuat silsilah keluarga, lakukanlah riset dan pelajari sebanyak mungkin tentang nenek moyangmu. Mulailah dari rumah, dan pelajari semua surat-surat dan foto yang bisa kamu temukan di loteng atau ruang bawah tanah. Surat-surat, terutama yang bertanggal, ijasa, rapor, buku harian, dan kartu pos, semua akan membantumu dalam pencarian. Kamu juga bisa memeriksa perpustakaan atau arsip setempat. Seharusnya, ada catatan sensus yang bisa membantumu. Hasil pencarianmu akan bergantung pada status sosial dan kekayaan leluhurmu di masa lalu. Selalu lebih mudah untuk menemukan data seseorang yang kaya dan penting bagi komunitas mereka. Dalam beberapa kasus, catatan kelahiran mungkin sudah rusak atau hilang. Asal-usulmu juga bisa memengaruhi pencarian karena banyak budaya memiliki sejarah lisan dan nggak menyimpan apapun dalam bentuk tulisan. Di Eropa Barat, masyarakat mulai membuat catatan silsilah pada tahun 1500-an. Sebelumnya, para anggota keluarga menghafal seluruh silsilah mereka dan tentunya kebanyakan hanya mengingat nama-nama saja. Terkadang mereka juga mengingat peristiwa-peristiwa besar terkait leluhur penting. Dalam beberapa kasus di zaman kuno, silsilah membantu menemukan pewaris tahta yang sah. Anggota kerajaan dan bangsawan yang berpeluang mendapatkan posisi tersebut menunjukkan silsilah mereka. Sama seperti kita mengirim CV dan surat rekomendasi. Amerika Serikat baru mulai menyimpan catatan silsilah pada sekitar tahun 1910. Sedangkan Swiss punya catatan yang dimulai sejak 700 tahun silam. Sebagai perbandingan, Tiongkok sudah melakukannya selama lebih dari 2000 tahun. Sumber pengetahuan lain yang nggak ternilai harganya adalah kerabat yang sudah lanjut usia. Setiap artefak yang kamu temukan dan tunjukkan kepadanya, kemungkinan besar akan memancing cerita yang panjang dan menarik, serta penuh dengan nama-nama dan detail. Ada banyak situs web gratis yang bisa membantu menyusun informasi yang sudah didapat. Semakin banyak pengguna situs web itu, semakin besar kemungkinan menemukan beberapa nenek moyangmu di silsilah keluarga orang lain. Kamu juga bisa menggunakan temuan-temuanmu, terutama cerita-cerita yang berhasil didapat untuk menulis buku sejarah keluargamu. Bersiaplah karena penelitian ini mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. Semakin banyak, sepanjang sejarah manusia telah menggunakan tato untuk melindungi diri mereka sendiri terhadap sihir, mengklaimkan anggotaan dalam kelompok, menyatakan cinta, menghormati orang yang dicintai, atau sekadar mengekspresikan diri. Dan kelihatannya, tato nggak akan hilang. Karena di tahun 2022, 64% populasi Amerika Serikat setidaknya punya satu tato. Karena itu, nggak heran kalau pembuatan tato menduduki tempat ke-6 di antara industri yang paling cepat pertumbuhannya di negara tersebut. Dan kita bisa aja berasumsi kalau persentase ini akan naik. Tapi kamu pernah nggak mikir soal kapan bentuk modifikasi tubuh ini mulai ada dan bagaimana perubahannya seiring tahun? Sini ku kasih tahu. Tato sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kamu pernah mendengar Otsi, si manusia es? Dia adalah mumi berumur 5.200 tahun yang ditemukan tertanam di es gletser di Otsdal Alps tahun 1991. Yap, dari sanalah nama panggilan Otsi berasal. Alasanku membahasnya sekarang karena dia memegang rekor tato tertua dalam rekor dunia Guinness. Dia punya 61 tanda di seluruh tubuhnya. Menurut ahli, tanda-tanda itu ditato. Tanda ini terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal yang dibuat dari abu perapian atau pigment jelaga. Tapi Otsi bukan berusaha mengekspresikan diri sendiri dengan semua tato itu lho ketika ahli memeriksa tulang Otsi secara rinci. Mereka lihat kalau ada degenerasi terkait usia atau cedera di area bertato di tubuhnya. Ini bikin ilmuwan percaya bahwa tato-nya mungkin terkait dengan perawatan peredah sakit mirip akupunktur. Itu juga menjelaskan persebaran tanda yang agak acak di tubuhnya. Para ahli juga percaya kalau Otsi punya begitu banyak tato berarti orang lain dalam budayanya tahu tentang pembuatan tato. Dan dia bukan orang yang pertama kali punya tato. Meski tato Otsi dianggap bersifat terapi, bukti tato figuratif yaitu gambar-gambar benda nyata kayak hewan dan lain-lain juga ditemukan pada bumi Mesir berumur 5.000 tahun. Selain mendorong bukti praktek pembuatan tato sampai seribu tahun kebelakang, temuan ini juga memegang arti penting perubahan kepercayaan bahwa cuma wanita Mesir yang ditato. Tapi, bumi-mumi lain yang bertato telah ditemukan dari setidaknya 49 situs arkeologi di Greenland, Alaska, dan Filipina yang menyatakan bahwa tato adalah hal yang mendunia. Tapi, meski semua bukti menunjukkan bahwa seni mentato adalah kuno dan universal, waktu pasti kapan dan di mana tato berawal tidak diketahui. Ada catatan tertulis yang menyatakan tato berasal dari abad kelima sebelum Masehi di Yunani, di mana tato digunakan untuk menandai para penjahat dan musuh supaya lebih mudah dikenali jika mereka mencoba kabur. Bangsa Romawi dan Persia juga memakai tato untuk tujuan yang sama. Di sisi lain, budaya lain memiliki ide kegunaan lain. Di Filipina, tato adalah simbol identitas kesukuan, kekerabatan, keberanian, kecantikan, dan status sosial atau kekayaan. Tato juga dipercaya punya kemampuan mistis dan dibuat sebagai jimat perlindungan melawan kekuatan supranatural jahat. Oleh sebab itu, proses pembuatan tato dianggap sakral karena melibatkan sejumlah ritual. Misalnya, jika seniman tato atau orang yang akan ditato bersin sebelum pembuatan tato, ini dianggap sebagai tanda ketidaksetujuan roh-roh. Jadi sesi itu harus dibatalkan atau dijadwalkan ulang. Dan begitu satu tato selesai, biasanya akan diadakan sebuah perayaan untuk itu. Adapun di Mesir kuno, awalnya tato dipakai untuk menunjukkan dedikasi kepada dewa dan dipercaya memberikan perlindungan ilahi. Yang patut disebutkan di sini adalah fakta banyaknya mumi bertato yang ditemukan di Mesir adalah wanita. Salah satu mumi itu dikenal sebagai Amunet, pendeta wanita Hathor bertato yang punya berbagai tato di tubuhnya. Ketika muminya ditemukan, para ahli awalnya berpikir karena penempatan tato-nya, ini mungkin dilakukan sebagai perawatan medis untuk kondisi tubuh bagian bawah atau cuma tanda status yang rendah. Tapi belakangan ini, penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang berstatus sosial tinggi, sehingga teori sebelumnya terbantahkan. Penemuan bikin sebagian orang percaya bahwa tato-nya kemungkinan berfungsi sebagai perlindungan akan masalah kehamilan dan kelahiran anak. Yuk kita lihat sejarah Jepang mengenai tato. Pembuatan tato untuk tujuan spiritual dan dekoratif marak di Jepang. Dan sebenarnya ini sudah ada setidaknya di tahun 300 sebelum masehi. Beberapa tekstur tulis juga menggambarkan pembuatan tato dan pembuatan tanda lain di tubuh untuk menandakan perbedaan sosial di kalangan masyarakat Jepang. Tapi sampai abad ke-17, sebagian besar kriminal ditato sebagai tanda hukuman. Dan sampai pertengahan abad ke-19, tato dilarang sama sekali. Orang yang memakainya dipandang kurang terhormat, yang pada akhirnya menciptakan subkultur orang buangan yang membentuk akar Yakuza. Tapi gimana awal mula peran tato yang lebih ekspresionis dan modern di negara barat? James Cook adalah penjelajah dan kapten Inggris yang terkenal karena tiga pelayarannya ke Pasifik Selatan yang terjadi antara 1768 sampai 1779. Dalam salah satu pelayaran ini, dia pergi ke Kepulauan Tahiti, tempat dia mengenal seni tato. Ketika mendarat di pulau ini, dia terkejut dan terkesan oleh pria dan wanita yang penuh tato dan dia ingin mencatatnya dalam buku harian kapalnya. Jadi, untuk menggambarkan seni tubuh mereka, dia memakai istilah tato setelah mendengar penduduk lokal memakai sebuah kata yang menyerupai itu untuk menyebut tanda-tanda di tubuh mereka. Sebelum itu, pembuatan tato cuma disebut sebagai proses melukai, pengecatan, atau membuat noda. Banyak kerukuk kembali ke Inggris dari pelayaran ini dengan tato yang pada akhirnya memulai tradisi tato di kalangan para pelaut. Mereka mulai memakai tato sebagai cara untuk mencatat perjalanan. Misalnya, mereka akan membuat tato jangkar jika sudah mengarungi samudera Atlantik dengan sukses atau tato tempurung kura-kura jika menyeberangi Ekuator. Inilah awal mula gaya tato tradisional. Sampai abad ke-19, meskipun masih banyak dikaitkan dengan pelaut, tato juga telah menyebar ke masyarakat kelas atas Inggris. Selama tahun 1870-an, tato bahkan sudah jadi pernyataan mode di antara sebagian anggota kelas atas, juga keluarga kerajaan. Orang yang bertato dari kalangan masyarakat kelas atas, termasuk ibunda Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, yakni Lady Randolph Churchill, Pangeran Wales, calon Raja Edward ke-7, dan putra-putranya, juga beberapa kerabat Ratu Victoria. Bahkan beredar rumor bahwa Ratu Victoria sendiri punya tato harimau yang melawan ular piton di area tubuh yang bisa dengan mudah ditutup pakaian kalau diperlukan. Semua ini bikin tato jadi tanda kekayaan sampai akhir 1880-an. Di tahun 1881, mesin tato diciptakan oleh Samuel O'Reilly, yang merupakan pembuat tato di kota New York. Desainnya didasarkan pada modifikasi penalistrik Thomas Edison, yang awalnya didesain untuk membantu bisnis duplikasi dokumen. Di masa itu juga lah wanita bertato mulai tampil, meski sebagian besar cuma di sirkus, untuk menghibur orang. Meskipun industri itu berangsur-angsur melambat, sampai tahun 1920-an, lebih banyak wanita mulai memakai tato sebagai alternatif hemat biaya bagi make-up karena produk kecantikan begitu mahal di masa itu. Di tahun 1939, Mildred Hall menjadi wanita pertama yang membuka kedai tato-nya sendiri di New York. Pada masa inilah Amerika Serikat mengenalkan nomor jaminan sosial dan banyak warga yang men-tato nomor ini di tubuh untuk membantu mengingatnya. Tapi, selain tato ini, tato dekoratif terus dipandang rendah. Jika punya tato selama tahun 50-an atau 60-an, kamu masih akan dianggap sebagai pemberontak atau kriminal oleh kebanyakan orang. Tahun 1961, Departemen Kesehatan Kota New York melarang tato karena menyebarkan penyakit. Pelarangan itu baru diberhentikan tahun 1997. Kini, tato sudah begitu umum, sampai mainan pun juga bertato. Jadi, gak ada pelarangan, gak ada stigma, gak ada pembatasan warna dan gaya, dan gak ada yang menghentikanmu untuk punya tato impian. Kecuali, ibu kamu mungkin. selamat menikmati. Terima kasih.